Upgrading pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Mansah LCMA. Dan materi yang akan dibawakan adalah terkait Al-Quran dan Tajwid. Kepada Bapak Dr. Adi Mansah, kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdihi. Wa syukurillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwata illa billahi illa alihil azim. Ashahadu an la ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala ahli Muhammad. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wa salli mubarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Universitas Muhammad di Jakarta Bapak BPH Ayah Anda Dutrandus Haji Adeng Dan juga Yang terhormat Tadi Alhamdulillah Dihadih juga Bapak Doktor Ma'amun Murad Selaku Rektor Universitas Muhammad di Jakarta Yang terhormat juga Bapak Dekan Doktor Luqmanul Hakim Alhamdulillah juga hadir Yang terhormat Para Wakil Dekan Alhamdulillah pada hari ini juga Dihadiri Bapak Doktor Imam Muhtadin Yang terhormat juga kepada Kaprodi dan Seprodi Yang Alhamdulillah juga hadir Yang terhormat juga kepada Ketua LPP Alhamdulillah 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 Dan juga Yang terhormat kepada Dosen-dosen kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yang Alhamdulillah Juga hadir Meskipun mungkin tadi ada di dalam ruang Zoom Dan Yang terhormat kepada Tim IT dan Panitia Semuanya ini Selamat berjuang ya Masih semangat ya Masih semangat ya Bojang ya Oke Berapa jam nih Bisa aja ini Ya Alhamdulillah Ya spesial Teristimewa kepada Teman-teman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Yang hadir juga di ruangan ini Dan juga Teman-teman yang ada di ruang Zoom Atau jamaah Zoomiyah Ya Pada hari ini sedang mengikuti Pendalaman atau upgrading ya Al-Islam dan kemuhammadiyahan Nah mudah-mudahan teman-teman Saudara-saudara Calon sarjana dan Calon magister ya Mudah-mudahan menjadi Sarjana dan magister Yang cerdas ya Secara spiritual ya Memiliki Kepribadian Akhlakul karimah Inilah harapan kita Setelah teman-teman Ya mendapatkan Materi ini Kita mengharapkan Pemahaman Dan pengetahuan Serta pengamalan Dari saudara-saudara Calon sardana Dan juga Magister ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Memiliki Kecerdasan intelektual Emosional Dan juga spiritualnya Berbasiskan kepada Al-Quran Dan Sunnah Insyaallah Teman-teman semuanya Masih semangat ya Di ruangan zoom Masih Alhamdulillah ya Masih rame ini Empat ratusan Mudah-mudahan nih Jangan sampai keluar ya Jangan sampai keluar cepat ya Ya Karena Keluar cepat tuh Gak enak Nanti Tinggalan Banyak yang tinggalnya gitu ya Maksudnya Banyak yang Kececer nanti Ilgunya gitu ya Karena ini menjadi hal Yang penting juga nih Materi yang ketiga ini Mengenai Al-Quran Dan Tajwid Karena Sebagaimana yang disampaikan oleh Pemateri sebelumnya Ayah anda tadi Bahwa Ibadah itu Solat itu Tidak akan sempurna Tanpa sempurnanya Baca Quran Kan begitu ya Ayah anda ya Jadi Al-Quran itu menjadi Basic gitu ya Menjadi dasar gitu Dalam kita Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi nanti Kita kalau membaca Suratul Fatiha Harus benar-benar Fasih ya Tidak boleh salah Tidak boleh keliru Ya Jadi karena itu Inilah pentingnya kita Di dalam upgrading ini Pendalaman materi ini Kita Mencoba mungkin nanti sedikit Menjelaskan Apa itu Al-Quran Maknanya apa Tujuannya apa Fungsinya apa Dan kemudian Kegunaannya apa Dan serta Bagaimana kita Mempelajari Dan membaca Al-Quran Dengan baik Dan benar Insya Allah Ini teman-teman Kedepan 30 menit kedepan Bersama saya ya Adi Mansah ya Teman-teman Ya Insya Allah Kita akan berdiskusi Kita akan Bercerita ya Bagaimana Kita memahami Al-Quran Dan tentunya Berserta dengan Ilmu Tajwidnya Kalau kita berbicara Tentang Al-Quran itu Pasti tidak ada Batasnya ya Tidak ada batasnya Mungkin teman-teman Merasa ada yang Waduh Ini materinya berat nih Ya kan Kami lagi Sekripsi Lagi Tor Lagi apa Selamacem kan Tapi kok kami Harus dibebani Dengan Upgrading ini Jangan Ragu Dan jangan Risau Dan jangan galau Ya teman-teman Jangan-jangan Setelah Anda Mengikuti Upgrading AIK ini Jangan-jangan Justru nanti Skripsi Anda itu Menjadi lebih lancar Amin Amin Jadi oleh karena itu Teman-teman Mari kita simak Ya materi setelah ini Mungkin bisa Teman-teman IT ditayangkan Ya Baik tanpa Memperpanjang kalam Karena waktu kita Sangat sedikit Ya Al-Quran Dan ilmu Tajwid Ya materinya Adalah Al-Quran Dan ilmu Tajwid Ini sebenarnya Materinya Sangat Penting ya Karena Al-Quran Ini kan Sebagai perumahan Kita Jadi Al-Quran Itu tidak ada Keraguan Di dalamnya Tidak ada Diragukan Di dalam Isinya Tidak ada Yang diragukan Ya karena Al-Quran Itu Kalamullah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan perkataan Manusia Nah karena itu Al-Quran itu Karena itu adalah Kalam Allah Firman Allah Maka Dia Menjadi Bedoman Bagi siapa Bagi orang-orang Yang Bertakwa Nah itu ya Baik Jadi ilmu Tajwid Itu bagian dari Hal yang Sangat penting Menyertai Al-Quran itu Karena bagi seseorang Yang tidak memiliki Ilmu tajwid Atau tidak memahami Dan tidak memiliki Kompetensi Ilmu tajwid Maka dia akan Belepotan Baca Quran Kalau Allah Membaca Quran Dengan sebenar-benarnya Dengan baik dan Benar Ini bukan Baca Quran Dengan irama Sebenarnya bukan Irama yang menjadi Patokan Untuk membaca Al-Quran itu Tapi bagaimana Kita memberikan Hak-hak Hurufnya itu Makanya ada Dalam ilmu tajwid Itu nanti Makarijul Huruf Yaitu Tempat-tempat Keluarnya Huruf Jadi Al-Quran itu Teman-teman sama Mohon maaf ya Mungkin ada orang Mibarkan Al-Quran itu sama Kayak nyanyi juga Kalau nyanyi Nggak ngerti Intonasi Nada Dan selesai macamnya Itu nyanyinya Bakalan Belepotan Kamu gitu ya Nggak bagus Pales gitu ya Sama juga Kalau ngaji juga Begitu Apalagi ngaji Nyanyi aja Kalau kita nggak tahu Intonasi Nada Dan Cengkoknya Itu nggak jadi Nggak enak Apalagi Al-Quran Kalau Al-Quran Nggak kita ngerti Kita tajwidnya Pajang pendeknya Dengungnya Atau tidaknya Maka Al-Quran Yang kita baca itu Tidak akan Terasa indah Beda rasanya Ketika orang Baca Al-Quran Tadi kori kita Ya mahasiswa Ekonomi Islam Mas Irgi Misalnya kan Luar biasa Kita apresiasi Itu aset kita itu Aset kita Meskipun mungkin Teman-teman ya Alumni-alumni Fakultas ekonomi Dan bisnis ini Mungkin kita tidak Terlalu berharap Banyak seperti Harus seperti Irgi Tidak Tapi paling tidak Teman-teman Faham Dan mengerti Paling tidak Secara umum Bagaimana Cara Membaca Al-Quran Dengan baik Dan benar Sebagai pendahuluan Teman-teman Al-Quran Merupakan Kitab suci Umat Islam Yang Berisi Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan perantara Malaika Jibril Untuk dibaca Dibaca Difahami Dan diamalkan Sebagai petunjuk Dan pedoman hidup Bagi Manusia Yang kedua Sebagai umat Islam Harus percaya ya Bahkan wajib percaya Bahwa Al-Quran Merupakan puncak Dan penutup Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Yang diperuntukkan Bagi manusia Dan bagian dari Rukun iman Jadi percaya kepada Kitab Al-Quran itu Rukun iman Teman-teman Jadi jangan sampai kita keliru Ya Jangan sampai kita salah Jadi Al-Quran Itu bagian dari Petunjuk Bagian dari Bagian dari Rukun iman Rukun iman Yang mesti Yang wajib Kita yakini Yang wajib Kita imani Tadi kita sudah dengar ya Bagaimana Makna iman tadi ya Makna iman itu Jadi iman itu Mempercayakan begitu ya Simpelnya mempercaya Percaya aja Sebenarnya gak cukup tadi Ya Bagaimana Al-imanu Tasdikun bilqalbi Kata Nabi Jadi iman itu Tasdik Tasdik artinya Membenarkan Dalam hati kita Tasdikun bilqalbi Kemudian yang kedua Apa Wa'amalun bil'arkani Itu mengamalkan Dengan Perbuatan Ada satu lagi Itu apa Wa'kawlun bil'lisani Nah itu ya Tasdikun bilqalbi Wa'kawlun bil'lisani Kemudian Wa'amalun Bil'jasadi Atau bil'arkani Jadi ada tiga itu Iman itu Dan itu tadi juga Sudah dijelaskan oleh Ayah anda kita Bahwa Ya iman itu Membenarkan Ya Atau ada Keyakinan di dalam hati kita Nah sama Dengan percaya Sama Allah tadi Ya Begitu pula Dengan percaya Sama Al-Quran Kalau kita percaya Sama Al-Quran Berarti kita percaya Sama Allah Kenapa demikian Karena Al-Quran itu adalah Kalamu Kalamullah Nah itu teman-teman Jadi Al-Quran itu Kalamullah Atau firmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Wa'kawlun bil'lisani Diucapkan dengan Lisan Nah ini teman-teman Jangan kita baca WA-nya Panjang Wartunya Lama banget Berjam-jam Tapi kalau baca Kurannya Sebentar doang Paling satu ayat Dua ayat Tiga ayat Sudah ngantuk Nah ini Sebenarnya Wa'kawlun bil'lisani Jadi dilafazkan Diucapkan dengan Lisan Al-Quran Mesti dibaca Dengan Lisan Itu adalah Bukti daripada Kita mengimani Al-Quran Jadi yang kedua itu Wa'kawlun bil'lisani Jadi diucapkan Dengan Lisan Jadi intinya Banyak-banyaklah Kita membaca Al-Quran Banyak-banyaklah Kita membaca Al-Quran Yang ketiga tadi Diamalkan Dengan perbuatan Jadi itu tadi Al-Quran Yang kita yakini Al-Quran yang kita baca Al-Quran yang kita fahami Harus menjadi Perilaku kita Sehari-hari Kan Al-Quran itu kan Nabi aja kan Akhlaknya Al-Quran Jadi Allah sendiri Yang katakan bahwa Al-Quran itu Rasulullah SAW itu Akhlaknya adalah Al-Quran Jadi apa yang menjadi Akhlak Nabi itu Harus kita adopsi juga Dalam kehidupan kita Harus kita implementasikan Juga dalam kehidupan kita Jadi jangan sampai kita Tidak percaya Kepada Al-Quran Ya Itu merupakan Suatu hal Yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu tajwid adalah Sebuah ilmu Tentang Kaidah Kaidah Serta cara Membaca Al-Quran Dengan sebaik-baiknya Karena Inilah pentingnya Kita nanti Membelajari Tajwid 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 Nanti kita akan Lihat simulasi Dan contoh-contohnya Sedikit Bagaimana Apa namanya Di dalam Membelajari Mutajwid itu Sebenarnya Bagaimana kita Memahami Hukum-hukum Hukum-hukum Yang terkandung Di dalam Ilmu tajwid itu sendiri Tanpa kita Faham hukumnya Tanpa kita Ngerti Kita gak bisa Implementasi Dalam membaca Quran Ada orang Mungkin Baca Quran itu Kadang-kadang gak Belajar ilmu tajwid Tapi bisa Langsung Tanpa tahu Ilmu tajwidnya Mungkin dia dengan Cara tasmi' Mendengar Murotal Langsung Kemudian dia Simak Padahal sebenarnya Dia gak ngerti Mana yang Iblom Mana yang Iklab Kol-kolah Mat dan selamanya Tapi karena dia Sering mendengarkan Murotal Lagi di kantor Misalnya kita putar Murotal Didengar terus Akhirnya kan Terbiasa Sebenarnya Pembelajaran itu Bisa melalui Mendengar saja Bisa Tanpa harus kita Memahami langsung Atau mempelajari langsung Tekstnya Kemudian Kewajiban Bagi seorang Muslim Membiasakan diri Berinteraksi dengan Al-Quran Baik untuk Membaca Menghafal Mengkaji Kandungannya Kemudian Mengamalkan Isi kandungannya Karena Teman-teman Membaca Al-Quran Merupakan Ibadah Di sisi Allah Allah memberikan Pahala kepada Siapa saja Yang membaca Al-Quran Bahkan Setiap Huruf-huruf Yang kita baca Bahkan terbata-bata Misalnya Mbak Ujang Baca Baru terbata-bata Atau mungkin Baca Ikhro 4 Misalnya Misalnya Baru Berhuruf Itu sudah ada Pahalanya Apalagi Kalau misalnya Kita sudah Levelnya Al-Quran Jadi luar biasa Jadi jangan sampai Kita Merasa Pesimis Saya Baca Quran Terbata-bata Saya belum bisa Justru karena Terbata-bata Dan belum bisa Itulah Kita harus Lebih Giat lagi Untuk Mempelajari Al-Quran Maka oleh Karena itu Menguasai ilmu Tajwid itu Sebenarnya Kalau ilmunya Sebenarnya Kefardu kifayah Teman-teman Tapi prakteknya Itu wajib Misalnya Kita nih Rame disini Gak perlu Gak perlu Kita semuanya Faham ilmu Tajwid Gak perlu Tapi prakteknya Kita mesti Harus bisa Gak perlu Kita semuanya Ahli Tajwid Gak perlu Tapi kita Mesti Faham Faham Dan bisa Memplementasikan Di dalam Membaca Al-Quran Al-Karim Next Nah ini Teman-teman Makna Al-Quran Ini berangkat dari Umum dulu Nanti di akhir Baru kita praktek Karena penting sekali Untuk Kita jadikan Sebagai Bahan referensi Apalagi teman-teman Nanti Yang mungkin Ada refleksi Tauhid Dalam penelitiannya itu Atau Tinjauan Al-Quran Dan hadis Dalam penelitiannya Nanti Teman-teman Bisa ambil Referensinya juga Dari materi-materi ini Jadi Al-Quran itu Maknanya Merupakan firman Allah Berbahasa Arab Jadi bukan Bahasa Jawa Apalagi Bahasa Minang Bahasa Batak Tidak Nah Jadi Bahasa Arab Firman Allah Atau Kalamullah Merupakan Mu'jizat Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Al-Quran juga merupakan Wahyu Allah Kemudian Al-Quran Juga disebut dengan Mus'haf Teman-teman Mungkin punya di rumah Ada Mus'haf Tulisannya kan Mus'haf Jadi Al-Quran itu Ada juga namanya Mus'haf Ya Biasa itu Ya Mus'haf Atau ada juga yang Menggunakan Mus'haf Al-Quran Dua-duanya diambil Nah Next Lanjut saja Nah Tujuan Al-Quran itu kan Pertama Untuk mengajarkan manusia itu Supaya beribadah Beribadah Supaya kita ini kan Salah satunya kan Ibadah sholat tadi Sholat itu kan Ibadahnya adalah Ibadah Mahdoh Nah ini di soal Prites Post-test ada nanti Ya Apa Pembagian ibadah Pembagian ibadah Ada dua Mahdoh dan Gairah Mahdoh Kan gitu ya Nah Ini penting nih Teman-teman Jadi Artinya apa Ibadah itu Perlu adanya Perintah Nah Kalau kita kaitkan Dengan ibadah Maka di dalam Al-Quran ini Tujuannya adalah Untuk mengajarkan manusia Supaya beribadah Kepada Allah Sholat Ada perintahnya Zakat Ada perintahnya Haji Ada perintahnya Ya kan Semuanya ada perintahnya Makanya karena itu Semua yang ada perintahnya Dalam Al-Quran itu Itu adalah Bagian dari Ibadah Mahdoh Dan sementara Gairah Mahdoh itu adalah Ibadah di luar Ada perintahnya Secara Tekstual Dari di luar Al-Quran itu Ya misalnya Seperti kita belajar Ngaji Berkarya Berkreasi Semuanya itu Masuk Gairah Mahdoh Jadi niatnya Kalau kita niat Seperti makan juga tadi Kalau niatnya untuk ibadah Makan nilainya jadi ibadah Jadi seperti itu Menjelaskan tentang Perintah dan larangan Itu tujuan Al-Quran Yang kedua Kemudian menciptakan Persatuan Manusia Dalam taqwa Ta'wan Al-Biri Wa taqwa itu Sebenarnya ini Berdasarkan Quran semua Cuma inti seharinya Diambil ya Kemudian agar Manusia itu Berfikir Dan merenung Kan banyak itu Afalah Takilun Ya kan Dan Banyak sekali Yang mengatakan Bahwa kita itu Harus berfikir Dan merenung Apalagi kita sebagai calon Sarjana dan magister Ini Kita harus banyak berfikir Paling tidak berfikir Bagaimana nih Skripsi tesi saya Selesai cepat Seperti itu ya Nah mudah-mudahan lah ya Dengan pembekalan Dan upgrading Al-Islam dan kemah Muhammadiyah ini Teman-teman Mendapatkan Inspirasi lah ya Mendapatkan inspirasi Semangat Motivasi Sehingga Bisa menyesuaikan skripsi Tepat pada waktunya Menegakkan keadilan di bumi Nah itu juga ada ya Ada lain juga Tapi saya gak cantumkan Lama nanti Menjadi Umatan wasata Juga sama ya Nah ini Sesuai dengan Prinsip dalam Muhammadiyah Itu kan Moderat Moderat ya Moderat Jadi tengahan gitu ya Tidak ekstrim kanan Tidak ekstrim kiri gitu ya Nah ini penting Jadi ini juga selaras Dengan tujuan Al-Qur'annya juga Membasmi Membasmi Kemiskinan Dan kebodohan Nah ini juga yang menjadi penting nih Rahmatan lil'alamin Nah Sesuai sekali Ya dengan Ideologi Muhammadiyah Bahwa Kehadiran Ya Islam itu Satunya adalah Dengan Al-Quran tersebut Ya membawa Rahmatan lil'alamin Mengembangkan ilmu Dan teknologi Inilah teman-teman Refleksi Tauhid itu Sebenarnya Variable Variable itu Dimensi-dimensi itu Sebenarnya teman-teman disini Ya Jadi bagaimana Teman-teman itu Mahasiswa Sarjana Calon sarjana Dan magister ini Bagaimana mengembangkan Ilmu pengetahuan itu Dan teknologi itu Berbasis Al-Quran gitu Seperti itu Ya berbasis Al-Quran Misalnya teman-teman Akuntansi Bagaimana nanti Ya variabel-variabel Yang dibahas Dalam akuntansi itu Dilihat tinjauannya Akurannya apa Kan begitu ya Misalnya masalah Pencatatan Ya kan dalam akuran Itu ada gitu kan Ada Bahkan air itu Panjang sekali Saking panjangnya Saya sendiri gak hafal Ini teman-teman ya Jadi oleh karena itu Jangan salah Ilmu pengetahuan Dan teknologi Semuanya memang ada Dalam Al-Quran Cuma mungkin karena kita Yang memiliki Keterbatasan Kemampuan Kita belum bisa itu Menggali semuanya Bahkan orang barat Saja itu mengambil Teori-teori Ya dari Al-Quran gitu ya Nah oleh karena itu Di dalam refleksi Tauhid Materi Kajian Atau tinjauan Al-Quran Dan hadis Dalam skripsi Skripsi teman-teman itu Maka teman-teman Harus mengembangkan Bagaimana nanti ya Perspektif Islam itu Dimasukkan di dalam Skripsi-skripsi Atau tesis teman-teman itu Next Ini saya Hubungkan ya Dengan tesis sama skripsi ya Karena biar lebih relevan Nah Spirit Al-Quran Dan hadis Ya sebagai pedoman Tadi sudah disampaikan Waratilil Qur'ana Tartila Nah Ya Bacalah Al-Quran itu Dengan tartil Tartil itu sebenarnya Ya dengan Tajwid sebenarnya Nah itu nanti kita bahas Dengan tajwid itu Dengan sebenar-benar Memberikan Hak-hak huruf itu Karena setiap huruf yang keluar dari mulut kita itu Semuanya memiliki hak Yang mesti dan harus kita berikan Sesuai dengan komponen-komponennya masing-masing Gak boleh terlalu panjang Gak boleh terlalu pendek Ya Yang dengung harus dengung Yang Apa Yang pendek harus pendek Yang tidak dengung harus tidak dengung Jangan sampai kebalik-balik Yang dengung jadi Dengung Yang tidak panjang jadi panjang Nah ini teman-teman Jadi kalau Kita mendengarkan orang Baca Quran Maka hendaklah kita Mendengarkannya Hendaklah kita diam Karena kalau kita Dengarkan dan kita diam Menyimak Membaca orang Ketika membaca Quran Maka kita akan mendapatkan Rahmat dari Allah SWT Ini spiritnya ya Kemudian Ini hadis Nabi Tadi yang dua itu ayat Ya Firman Allah Yang ketiga ini adalah Kata Allah Kata Rasul Ya bacalah Quran Karena sesungguhnya Quran itu Nanti datang di Yawm al-Qiyamah Yaitu sebagai penolong Masuk dalam Postes Prites itu Jangan Ini harus diperhatikan Soalnya Apa yang saya sampaikan itu Nanti Nyambung ke postes itu ya Jadi jangan sia-siakan gitu Waktu Atau materi yang kita Sampaikan ini Penolong Atau syafaat ya Syafaat Syafaat Jadi orang-orang Yang membaca Quran itu Penuh dengan rendungan Menghayati Memahami Dan mengamalkan Nanti akan menjadi Penolong Nanti Akan menjadi syafaat Nanti di Yawm al-Qiyamah Kemudian Ini banyak sebenarnya Dal-dalinya Tapi saya masukkan Empat saja Jadi sebaik-baik Kalian Kata Rasul Adalah orang Yang mempelajari Quran Dan kemudian Mengajarkan kembali Karena itu Pahalanya luar biasa Misalnya hari ini Kita Cuman Ngajarin Alif Kita ajarin tuh Ke teman-teman Teman-teman kita Ngajarin lagi Ke teman-temannya lagi Teman-temannya lagi Ngajarin lagi Teman-temannya lagi Sampai gitu ya Beribu-ribu orang Yang kita ajarin gitu Sampai Sampai kiamat Sampai bahkan Kita meninggal dunia pun Kita akan mendapatkan Pahala Amajariah gitu Dari ilmu Yang kita ajarkan Next Kita singkat saja Ini fungsi Al-Quran ya Ini juga dari Al-Quran Saya ambil ini Nggak saya bahas Dal-dalinya Karena panjang sekali Paling tidak Teman-teman tahu Al-Huda Al-Furqan Al-Mubin Al-Rahmah Al-Maw'izah Al-Shifa Al-Bashir Al-Bushra Al-Zik Apa Al-Taz Al-Tazkirah Ya Kemudian Al-Zikrah Jadi ini Banyak sekali ya Ini disini aja Disini aja Ada 10 itu Kalau nggak salah Kalau nggak salah lagi Itu saya Baca Ada 15 Tapi yang paling populer saja Itu ada 10 Ya fungsi Al-Quran Dalam kehidupan manusia Next Kita lanjutkan saja Kita masuk ke ilmu Tajudnya nanti ya Tapi ini dulu Nah ini Al-Quran versus hadis Maksudnya Perbedaannya apa sih Karena ada juga Karena ada juga kadang-kadang Al-Quran Dibilang hadis Hadis Dibilang Al-Quran Kebalik-balik Apalagi kita misalnya Ada yang Mengutip tadi Refleksi Tauhid Ini banyak sekali Ini dalam Bimbingan Desertasi Bimbingan skripsi Kita temukan Adik-adik mahasiswa kita Itu mengutip itu Kadang-kadang Tidak ada sumbernya Tidak ada referensinya Dan yang paling Fatalnya lagi Itu ayatnya beda Artinya beda Dan ayatnya itu Bukan jadi huruf Arab Tapi jadi huruf Thailand Gitu loh Boleh Ngacong-ngacong lah Gitu ya Jadi ranji Jadi Apa namanya Huruf kanji gitu ya Kayak huruf Ajimat gitu loh Nah jadi Oleh karena itu teman-teman Ini bimbingan saya Khususnya itu Selalu saya Berikan pengarahan Coba teman-teman Kalau mengutip Quran itu Jangan di copy paste Kalau teman-teman Tahu lah Mungkin teman-teman Ada aplikasi Quran Inward gitu Itu tinggal insert aja kan Sesuai dengan ayatnya Tapi kalau copy paste Harus dikonfirmasi lagi Gitu ya Harus dikonfirmasi lagi Kepada Al-Quran-nya Gitu Kepada kitabnya Gitu Kepada Mushaf-nya Jangan sampai nanti Mushaf-nya lain Gitu Ayatnya lain Gitu ya Terjemahannya lain Jadi gak sesuai Gak sinkron Jadi gak sinkron Antara ayat Dengan Terjemahan Gitu Ini penting sekali Teman-teman Ya Mungkin dosen-dosen yang lain juga sudah menjelaskan itu Karena banyak sekali teman-teman Mengutip Al-Quran Yang salah Bukan Al-Qurannya yang salah Tapi metodenya yang salah Nah oleh karena itu Jangan sampai salah nanti Kita Mengutip Al-Quran Kemudian nanti Kita jadikan Ya Skripsi kita Tesis kita Menjadi jurnal Itu dikutip orang lain Kan dosa lagi Kita gitu Nah yang paling dosa adalah Orang yang paling ngerti Al-Quran itu Gitu Jadi tidak mengecek Atau meng cross-check Kebenarannya Gitu Seperti apa Jadi oleh karena itu Jangan Copy paste Dari Google Ya kan Jadi Jangan Jadi Google Itu kadang-kadang Ya Allah Kadang-kadang iklan juga masuk Iklan Iklan masuk semua Ya oke lah Kalau iklannya Iklan skin care Tapi kalau iklannya Yang itu gimana Kan bahaya Ya teman-teman ya Oh salah ya Dibahas Terlalu dalam Kita kembali ke sini Kembali ke sini Al-Quran Al-Quran itu adalah Perkataan Allah Kalamullah Hadis itu perkataan Nabi Ya Jadi Kalau Al-Quran itu Kalamullah Dan lafaz maknanya itu Adalah dari Allah Ya Kemudian apa lagi Al-Quran itu Sebagai Mu'jizat 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 bagi Nabi Ya Jadi kalau ada Yang bilang Saya dapat Mu'jizat Ya kan Gak ada itu Gak ada orang Yang Orang biasa Gak ada dapat Mu'jizat Yang mendapatkan Mu'jizat itu Hanya Rasulullah S.A.W Para Nabi Kemudian Menyentuhnya itu Dalam keadaan Suci lah Ya masuhu Ya Jangan kalian menyentuh Al-Quran itu Illal Mutah Harun Ya Jangan menyentuh Al-Quran itu Kecuali dalam keadaan Suci Nah kalau Hadis itu adalah Perkataan Nabi Perbuatan Nabi Ya Takrir Nabi Atau Diam Nabi Kemudian Memiliki Periwayadan Periwayatan Jadi Diwayat kan Ada An-an-annya itu Ada sanatnya namanya Ada matannya namanya Ada rawinya namanya Jadi banyak sekali Kalau kita bahas Kita lanjutkan Next Ilmu Tajwid Ini nih Paling penting sekali nih Kita akan masuk nanti Ke implementasinya Contoh-contohnya Dan contoh-contohnya itu 100% Nanti ada Hubungannya dan korelasinya Dengan Pre-test dan post-test itu Jadi harus diingat betul Teman-teman yang misalnya Belum lolos nih Pre-testnya Nanti akan bisa Mengikuti Post-testnya Jangan sampai Nggak lolos Jangan sampai Nggak dapat Nggak dapat ilmunya Nggak dapat nilainya Udah ilmu Nggak dapat Nilai juga Nggak dapat Secara bahasa Tajwid itu Teman-teman Kalau bahasa Artinya Tajwidun Tajwidun Merupakan Bentuk masdar Dari Apa Jud Jadi bahasa Kata Wilmadinya Itu kan Yang berarti Membaguskan Nah ini teman-teman Jadi Tajwid itu sebenarnya Membaguskan Apa yang dibaguskan Bukan iramanya Tapi apa Bacaannya Benarkah Ya kan Salahkah Itu yang sebenarnya Yang dibaguskan Yang tadinya dari keliru Menjadi bagus Menjadi benar Yang dari salah Menjadi benar Gitu maksudnya Ya Nah ini yang terpenting nih Jadi membaguskan Membaguskan Bacaan Al-Quran kita Jadi memberikan Batasan Ya Memberikan Hak-haknya Dengan baik Karena huruf itu Setiap huruf-huruf itu Teman-teman Huruf itu sebenarnya Sama juga Kayak Huruf Abjat ya Abjat itu kan Huruf hijaiya juga kan ABCD Sama juga A, B, T, S, A, J Sampai seterusnya itu Sampai 29 itu Semuanya itu adalah Huruf hijaiya Yang mesti Diberikan Hak-haknya Ya sesuai dengan Porsinya masing-masing Misalnya antara H Dengan H Itu beda kan Jangan dipukul rata H Semua gitu ya Gak boleh H H H Tiga kan Jangan dipukul H Semua gitu ya Jadi oleh karena itu Teman-teman Banyak sekali kita temukan Mahasiswa yang belum Menguasai ilmu Tajwid Sehingga Pas kita tes Baca Qur'annya Belum Bisa Belum mapan Belum matang gitu ya Kalau Semester kemarin kan Teman-teman senior kamu kan Ya yang disini ini Teman-teman Itu kan semuanya Kita tes ya Secara langsung Al-Quran gitu kan Kita tes Kita adakan Namanya BBQ Bina baca Qur'an Nah ini ayah anda Bapak Haji Ateng Kita laporkan juga Ini sebenarnya Pengganti juga Sebenarnya Pengganti daripada Program Pembinaan Baca Qur'an Yang sebenarnya Sebelumnya kita lakukan Bagi mahasiswa Calon sarjana ini Cuman karena Masa pandemi juga Ya mungkin Karena keterbatasan Untuk mengumpul Biasanya kan kita Adakan halakwah juga Per dosen itu Misalnya membimbing 15-10 orang gitu ya 15-20 orang gitu Nanti di tes itu Kalau gak lulus Al-Qur'annya Maka dia tidak bisa Mengikuti skripsi Nah itu Sebenarnya standar Yang kita harapkan itu Nah karena itulah Ya sebagai penggantinya Kita lakukanlah Upgrading Dengan materi Kemuhamadiahan Ibadah Dan Ada Al-Quran ini Nah itu gambaran Sekitar Sekitar informasi Seperti itu Jadi karena itu Teman-teman Banyak sekali Di antara kita Ya mudah-mudahan lah Semuanya Teman-teman Ya calon sarjana Dan saudara-saudara Magister Nanti Semuanya bisa Membecah Quran ya Kalau teman-teman Yang sudah tamat itu Yang udah duluan itu Mereka Dites langsung Berhadapan dengan dosen Pembimbing BBQ itu kan Teman-teman Cuma tinggal Hadir disini aja Nggak dites Nah kalau mau dites Juga boleh Silahkan ke ruangan Dosen Pak saya mau Pengen tes Al-Quran Pak Tapi jangan salah Teman-teman Nanti akan dites lagi Oleh penguji Ketika Ujian skripsi Atau Komprehensif Ujian komprehensif Nanti juga ada Teman-teman juga disuruh Ngaji nanti Ya Saya lihat itu Teman-teman dosen Juga luar biasa Ketika Ngetes Ngetes Al-Qur'annya Pertama sekali Ketika Anda Ujian skripsi Yang ditanya adalah Perkara Al-Qur'annya Jadi Anda Baca Al-Qur'annya gimana Kemudian hafalnya surat apa aja Jadi ada Seperti itu Oke Jadi Yang berikutnya Secara istilah Ilmu untuk membaca Al-Qur'an Dengan baik dan benar Ya jadi Setiap huruf Arab itu Ya ada Makhrat namanya Makhrat Makharif huruf Jadi keluarnya dari Macam-macam Ada dari Bibir Tenggorokan Lisan Gigi Apa Hal Namanya Macam-macam lah Ya Dihitung juga Ya Nah ini namanya Makharijil huruf Tempat-tempatnya Keluarnya huruf Nah mungkin Pada saat ini Kita gak sempat lah Menayangkan satu persatu ya Tempat keluarnya huruf itu Dimana saja Kita lanjut saja Ke prakteknya Karena waktu kita Sangat sempit Nah ini teman-teman Ada beberapa contoh ya Kita Tayangkan disini Pertama adalah Tentang Izhar Ya Izhar Idram Bilunah Kemudian Idram Bilagunah Kemudian Ikhfa Kemudian Kolkalah Kemudian Mad Asli Tempat Ada beberapa hal disini Tuh Dua Tiga Ada enam Kalau kita lihat itu ada Sebelas ya Sebenarnya ada sebelas sampai lima belas itu Cabang Apa ilmu tajwid itu Cabang-cabang Komponen-komponen yang tergandung Yang terkandung Di dalam ilmu tajwid Tapi dalam hal ini Karena ini berkaitan juga dengan Tor Itu kita Hanya enam contoh saja Dan ini Berkaitan juga Nanti dengan Pre-test Post-test Jadi penting ini Karena materi ini Kita kaitkan saja Dengan situ Karena biar lebih Apa namanya Lebih mudah difahami Oleh teman-teman Karena saya yakin ya Teman-teman tadi sudah Membaca itu Soal-soal Pre-test ya Dan Pasti connect Dengan materi yang kita bahas Pada kesempatan kali ini Pertama adalah Mengenai Izhar 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 itu kan artinya sebenarnya Menjelaskan gitu ya Jadi gak boleh didengungkan Jadi membacanya Lempeng aja gitu ya Lurus-lurus aja gitu Gak dengung Gak panjang juga gitu Ya Nah huruf Izhar itu Teman-teman Apa hurufnya Siapa yang tahu Selain melihat ke layar Coba Disini Antum yang laki-laki Yang depan Siapa namanya tadi Rito Nah Huruf Izhar itu depan gak Eh jangan lihat Disini saya Lihat disini Apa Huruf Huruf Izhar Izhar Ya boleh Boleh Mana tahu Kalau antum tahu Berarti Sudah faham gitu Berarti Izhar itu Ini hurufnya Nah Coba sebutin Ngarang aja Gak apa-apa Saya coba juga Adopsi juga Metode Yang anda tadi Saya tanya juga Coba-coba lihat ke saya Tatap mata saya Ya Apa huruf Izhar itu Ha 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 Terus Ho Ho So 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 ada gak Terus aja Terus aja dulu Terus aja dulu Terus apa lagi Berapa huruf Izhar Ada 6 ya Pak Ada 6 Ya ada 6 ya Tadi apa lagi Ha Kho Ha Ho Hamzah Ain Go Ya Tadi Kho Apa So Kho Kho Ya Oke Nice Ya Nice Jahit ya Nah teman-teman Huruf Izhar itu ada 6 Jadi gini Sebenarnya Mudah sekali Sebenarnya Membedakan huruf ini Kalau sudah huruf Izhar itu 6 Dia gak Bakalan kemana-mana lagi Sisanya itu huruf yang lain Kan gitu ya Jadi gak bakalan Kecampur-campur Dengan huruf-huruf yang lain Jadi Izhar ada 6 Udah 6 aja itu Gak bakalan nambah Gak bakalan kurang Dan gak bakalan kecampur Dengan Dengan Tadi hukum-hukum yang lain Gitu kan Jadi 6 aja Ingat tuh 6 6 itu Kalau ada Misalnya Ya Nun Ya Atau Tanwin Bertemu dengan Salah satu yang 6 ini Berarti hukumnya Iz Izhar Bisa difahami itu Ya Misalnya kan Ini sebenarnya banyak nih Dalam satu Ayat ini saja Udah banyak nih hukumnya nih Cuman kita ambil dulu Mana yang Izhar disitu Saya sengaja gak Garis bawah itu Mana yang Izhar disitu Ada yang bisa jawab Teman-teman disini Mana yang Izhar disitu Apa Gho Tanwin Gho Sikin Iza Waqab Gho Sikin Iza Waqan Nun Mati atau Tanwin tadi ya Tanwin atas Atau bawah Gho Sikin Jadi Tanwin ketemu dengan Hamzah Teman-teman Yang ada di rumah Yang ada di dunia maya Gho Gho Sikin Iza Waqab Gho Gho Sikin Gho 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 Langsung aja Lempung aja Gho Sikin Iza Waqab Jadi Tidak boleh didengungin Tidak boleh dipanjangin Nah itu namanya Iza Ini yang pertama Ini contoh simpel saja Kalau kita bahas nih Banyak sekali nanti Bagaimana Nun ketemu dengan Ha Ya kan Nun ketemu dengan H Kho Ketemu dengan Ain Rin Ya kan Banyak itu Tapi gak apa-apa Itu contoh satu saja Yang kedua Idrum Birunnah Birunnah itu artinya Ya Memasukkan bunyi Nun Mati Atau Nun sukun itu Ya Itu kepada Huruf Salah satu huruf Idrum Tersebut Huruf Idrum Birunnah itu berapa Nah kita harus fahami dulu Idrum itu Hurufnya berapa Berapa itu Ada berapa Jadi tadi kan Udah 6 tuh Nah selain 6 itu Apa Yang jelas Yang 6 huruf tadi Yang Izahar tadi Udah gak masuk tuh Kamu gitu ya Nah Jadi pembagian itu Udah pas nanti tuh 29 huruf Ija'iyah itu Udah Masuk ke dalam Hukum-hukum Yang ada di dalam Ilmu Tajwid tadi Dan gak bakalan tercampur Dan gak bakalan Yang disini juga ada Disana gak ada juga Gak Gak bakalan ketemu Pasti dia misah-misah Sendiri-sendiri Nah Tadi Izahar ada 6 Nah sekarang Huruf Birunnah itu berapa Ada 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 4 Apa Wow Mem Non Ya Ya Gitu ya Nah jadi Wow Mem Non Ya Nah ini kalau Ketemu sebelumnya ada Non Atau Tanwin Ketemu huruf yang salah satu ini Itu dia Dengung Namanya Birunnah Jadi harus didengungkan Misalnya apa Nah Abillah Biun Atabba Mana yang dimaksud disitu Biun 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 Atabba Kan Ada Tanwin Ketemu dengan Huruf Wow Nah jadi Tanwin Non atau Non mati Atau Tanwin Bertemu dengan Wow Dengan Mem Dengan Non Dengan Ya Itu semuanya Semuanya Dengung Bisa dipahami teman-teman ya Ini semuanya kita nih Kita belajar nih sama-sama Ya Bisa ya Nah itu Yang Idrom Idrom Biunnah Nah Idrom Bila gunah Teman-teman Idrom Bila gunah itu apa Kebalikan yang tadi Dan hurufnya unik juga Hurufnya cuman dua Itu hurufnya apa Lam Ro Ada gak Diantar Lam Ro Ini masuk ke dalam izahar Atau Idrom Biunnah Enggak kan Nah berarti di luar itu Jadi teman-teman tinggal bagi tuh 29 Huruf Ijah 6 masuk ke izahar Ya kan Idrom Biunnah masuk 4 Kan gitu Udah 10 kan Nanti Idrom Bila gunah Masuk 2 Udah 12 kan Nanti sampai habis tuh Dibagi tuh Pada hukum-hukum itu Sampai nanti Kol-kolah ada berapa 5 Misalnya kan gitu ya Ada 17 tuh Nanti begitu Seterusnya Terus kemudian juga Ikhva nanti Ini yang Yang banyak nih Ikhva ini Nah ikhva ini unik juga Ikhva ini banyak hurufnya Tapi gak bakalan ada huruf Ya Huruf yang tadi masuk itu Kedalamnya gak ada Huruf izahar gak ada yang masuk ke situ Bener kan Coba deh Teman-teman perhatikan nanti ya Nampai di rumah Di si aset Di perhatikan betul Nanti materi ini Dilihat Oh iya ya Pembagiannya gini Kalau masih kurang Berarti pembahasannya memang belum lengkap Karena gak semuanya saya masukin Ini contoh-contoh saja Sesuai dengan poster itu Ya Pristess Jadi Apa contohnya Bila kunah Nah mana tuh Kira-kira Teman-teman Lam Ro Ingat Nun ketemu Lam Yakullahu Kan Gak boleh Yakullahu Gak boleh Yakullahu Nun Kan idegom artinya Memasukkan kan ya Suara nun Dimasukkan ke dalam huruf Lam Bukan lom ya Lam Masukkan ke dalam huruf Lam atau ro Misalnya Kalau ro Nun ketemu dengan ro Mirrabihim Kan gitu ya Kalau nun ketemu dengan Lam Ashadu Allah Ilaha Kan Allah kan Bukan An-la Tapi nunnya itu Seolah-olah Gak ada tuh Dimasukin ke Suara lam Al-la Ashadu Allah Ilaha Ilaha Kan gitu ya Kalau kita azan Bukan Ashadu An-la Enggak Bukan an-la Tapi Allah Nunnya itu Seolah-olah Gak ada Jadi masuk ke dalam Suara Ke dalam huruf Lam Bisa difahami teman-teman ya Nah ini sebenarnya Kalau kita belajar tajuh ini Asik sebenarnya ya Jadi kita Contohnya itu memang Simple saja Dalam Al-Quran Yaitu surah ala ikhlas Kemudian Ikhfa Nah ini Ikhfa paling banyak nih Hurufnya Ada 15 Jadi huruf Dalam ilmu tajuh itu Huruf yang paling terbanyak Adalah huruf ikhfa Hampir ngeborong Separuh itu Emang separuhnya ya Lebih 15 15 teman-teman Nah itu Nanti dibaca sendirilah Kalau contohnya pun banyak Nah ini disini apa Kalau ikhfa itu Menyamarkan Suara nunnya itu Jadi suara Kayak Ada suara Eng disitu Ya Jadi suara nun itu Ya Seolah-olah Kayak suara Apa Eng gitu ya Didengungkan lah pokoknya Didengungkan dan sekaligus Memasukkan Ke suara yang Apa huruf Setelahnya Kalau misalnya Dia dal Mil Dunihim Nun ketemu dengan dal Nanti Nun ketemu dengan ta Lintalahum Gitu ya Apa lagi Nun ketemu dengan apa Pokoknya Yang 15 itulah Pokoknya nanti bisa kita Jabarkan lagi ya Dalam Dengan Dalam membaca Al-Quran Pokoknya dia Dengung gitu Ikhfa itu Ya Jadi apa itu Menyembunyikan atau Menyamarkan suara nun Nah kan tadi itu saya bilang kan Jadi nunnya itu Tidak disebutkan Ya Tidak dijelaskan Karena kalau jelas Nanti lain lagi Hukumnya Idegom bila guna kan Gitu Jadi ikhfa itu Kebalikan dari Idegom bila guna itu Nah Kemudian terakhir Teman-teman Bukan terakhir Satu lagi Sebelum terakhir Kolkola Kolkola ini Lebih unik Bergetar Kalau bahasa ini Memantul Bukan mantul Itu singkatan mantap Betul Bukan gitu ya Tapi memantul Misalnya apa Mantul kan Ada lagi Seolah-olah Dia hidup lagi gitu Setelah mati Hidup lagi gitu Kalau di akhir Biasanya namanya Namanya kolkola kubro Jadi mantulnya itu Lebih besar gitu Getarannya itu Lebih Besar Kalau yang Kedua Sugro Sugro itu lebih kecil Biasanya Hurufnya itu Di tengah Misalnya apa teman-teman Di tengah-tengah Hurufnya kan Kita ingat Jadi kuncinya Sebenarnya Ingat Definisinya apa Keterangannya apa Kemudian Ingat hurufnya apa Udah selesai Nanti mudah itu Kita ngamalinin Di Al-Quran itu Nah Jadi ini Contohnya Apa tadi Kan itu ya Ya kan Ada lagi Tadi apa Kul a'udhu Birabbil falakka Nah itu kan Min syarima Khalakka Nah itu kolkola Semua itu Al-ikhlas Kolkola Ya kan Al-alak juga Al-falak juga Kolkola Banyak kolkola Jadi teman-teman Sebenarnya Kalau teman-teman Mau simpel Ingat keterangannya apa Kemudian Ingat hurufnya apa Udah selesai itu Itu aja sih rumusnya Nah Kalau udah Ingat hurufnya ini Dan ketentuannya ini Udah selesai Oh ya Kalau ini ketemu ini Kata padi ini Oh ya Harus begitu Nah terakhir Namanya Mat Kalau kolkola tadi Hurufnya apa Kofto Bajindal Atau Baju Di toko Kalau guru saya dulu kan Gitu ya Baju di toko Lima Ba Jim Dal Toko Baju di toko Baju di toko Dulu begitu tuh Jadi kalau kita mau ingat Jadi ingat aja Atau Kotobajadi Kotobajindal Istilah-istilah Kalau di Minang Kotobajadi Kotobajadi itu Istilah bahasa Minangnya Karena saya orang Minang Tapi karena kita disini Orang Indonesia Minang juga orang Indonesia Karena kita di Jakarta Baju di toko aja deh Biar lebih mudah Yang ingatnya Terakhir teman-teman Mat Asli atau Mat Tobi Jadi Mat Tobi ini Cuman ada Hurufnya tiga Kalau misalnya Dia itu Fatah Bukan Muhammad Fatah Fatah Ya Contohnya Kolak Itu namanya Mat Asli Iya Mat Asli Ya Itu panjang Atau kalau misalnya Baris Kasro Setelahnya ada Iya Kila Misalnya kan Itu berarti Mat Asli Begitu aja Kemana-mana juga begitu Ya Misalnya Apa namanya Dalam Al-Quran Kita ketemu nih Oh ada Huruf Fatah Kemudian ada Alif Gini Berarti ini Mat Asli Beda kalau misalnya Panjangnya kayak gini Itu namanya Mat Badal Misalnya kalimat Allahu Kan gitu ya Gini ya Itu sebenarnya Mat Asli Tapi berubah jadi Mat Badal Mat Badal itu Sebagai pengganti Namanya Berdiri begini Ya Nah kalau misalnya Dia Kasro Udah tadi Kila Ya Kalau misalnya Apa Kalau misalnya Dia itu domah Apa lagi Amanu Kan gitu ya Ada Setelah Setelah apa namanya Doma itu ada huruf Wow Wow mati Jadi kuncinya adalah Kuncinya Kalau ketemu Ya Wow Alif Sebelumnya itu Kalau Alif itu Di huruf Fatah Kalau Ya itu Di huruf Kasro Kalau Wow itu Di huruf Di huruf Doma Itu namanya Mat Asli Atau Mat Tobi Bisa teman-teman ya Banyak sekali Mat Asli Mat Tobi ini Paling banyak Di dalam Al-Quran Paling mudah Ditemukan Dalam Al-Fatihah Juga banyak An-Nas juga banyak Kula A'udhu Birkul A'udhu Satu A'udhu Birab Bin Nas An-Nas An-Nas itu juga bisa A'udhu Didahuli Huruf Doma Kan gitu ya Wow An-Nas Huruf Apa Fatah Ada Alif Disitu kan Malikin Nas Ilahin Nas Nanti Ikhfa Juga ada Disitu Misari Itu Ikhfa Oke teman-teman Sebenarnya Mudah sekali ya Kalau kita Faham Apa Ketentuannya Dan apa Hurufnya Sudah Kita Insyaallah Mudah Memplementasikan Di dalam Al-Quran Next Penutup Ya Ada pun Keutamaan Mempelajari Ilmu Tajwid Adalah Bahwa sesungguhnya Ilmu Tajwid Merupakan ilmu Paling utama Dan paling mulia Karena dengan Membaca Al-Quran Beserta Tajwidnya Maka Allah S.W.T. Akan Melipatgandakan Pahala Buat kita Dan juga Orang yang Mendengarkan Bacaan kita Itu juga Jadi Anteng Adem Misalnya Kayak Saudara Irgi Tadi Itu Kalau Misalnya Dia Bisa Irama Kalau Nggak Bisa Dengan Tajwid Itu Juga Nggak Bagus Kedengarannya Tapi Karena Dengan Porsi Porsinya Itu Horuf-horufinya Pas Gitu Ya Misalnya Tadi Itu Pas Berhentinya Pas Meskipun Dia Mungkin Itu Adalah Irama Irama Yang sulit-sulit Karena Di Ayat-ayat Pendek Karena Bagi Kori Atau Kori A itu Ketika Membaca Al-Quran Di Surat-surat Yang Pendek-pendek Itu Biasanya Agak Sulit Menggunakan Irama Tapi Dengan Orang Yang Memahami Atau Seseorang Yang Memahami Ilmu Tajwidnya Maka Dia akan Sangat Mudah Sekali Untuk Menaplikasikannya Itu Yang kedua Membaca Al-Quran Secara Tartil Isi Al-Quran Jadi Kalau Orang Faham Tajwidnya Itu Dia juga Akan Menghayati Isi Kandungannya Itu Itu Yang Tadi Harus Betul-betul Masuk Bukan Hanya Sekedar Di Fikiran Tapi Di Hati Tadi Materi Ibadah Juga Begitu Jadi Ibadah Itu Bukan Hanya Sekedar Di Fikiran Bukan Hanya Sekedar Digerakan Tapi Juga Sampai Di Hati Nah Sama Dengan Baca Al-Quran Teman Kalau Misalnya Teman Teman Baca Surat Dulu Mungkin Zaman Zaman Lepampuluhan Sembilan Ada Surat Surat Cinta Dulu Ya Biasanya Kan Ada Renungannya Luar Biasa Dihayati Padahal Kadang Kadang Nulisnya Laki Laki Dikirir Laki Laki Tapi Hayat Menghayati Seolah Hadir Si Pujaan Hati Misalnya Di Depan Kita Menghayati Rasanya Adem Adem Nah Kalian aja Surat Cinta Yang Gak Jelas Dari Mana Sumbernya Kita Senang Mahal Kok Kita Lagi Saya Lagi Saya Gak Saya Gak Pakai Surat Suratan Ya Saya Langsung Lamar Aja Jadi Teman Teman Kalau Kita Membaca Al-Quran Penuh Dengan Penghayatan Dengan Tajud Maka Kita Akan Bisa Menghayati Terakhir Penutup Karena Udah Azan Oh Iya Jadi Al-Quran Dengan Irama Ini Oke Mungkin Saya tutup Aja Langsung Karena Udah Azan Dan Ini Sudah Penutup Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Ada Di Rumah Di Kantor Atau Di Ruang Zoom Yang Sudah Berpartisipasi Dan Jangan Lupa Setelah Ini Anda Post Test Karena Ini Menentukan Kelolosan Anda Untuk Kegiatan Ini Jam Satu Setelah Isoma Isomanya Di rumah Masing-masing Solatnya Di masjid Boleh Makannya Di warung Juga Boleh Kalau Teman-teman Disini Silahkan Mau Isi Disini Juga Boleh Wifi Gratis Insya Terima kasih Terima kasih Ayah Anda Bapak Haji Ateng Dan Bapak Dokor Muntadin Dan Juga Teman-teman IT Dan MC Luar Biasa Standby Dan Juga Kameramen Luar Biasa Saya Seperti Di TV Dan Teman-teman Semuanya Mudah-mudahan Acara kita Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Saya Akhirin Nasul Minallahi Wafatum Qorib Wabashir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik 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 Teman-teman Sekalian Demi